selamat menikmati makanan sehat dan bagus untuk sangat bagus dari susu sudah? ya sudah itu cukup pilih untuk suami berapa kita juga butuh simetana iya, simetana kamu bilang? ini simetana bisa tambah gula iya, tambah gula atau saya suka dengan garam kalau istri saya ada garam oke, gula saja karena saya suka dengan garam dan orang manusia disini kalau makan pakai ini simetana ini semacam krim asam dari susu campur begini selera banyak ini diaduk dulu ini ini sangat sehat sekali ya, sangat sehat banyak kalsium untuk menu diet juga bagus banyak kalsium ini saya biasa tambah gula oke sarapan khas usia oke sarapan khas usia tersenyum saya disitu saya disitu saya disitu saya juga mau saya akan risiko bagaimana rasanya ini hmm 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 teksturnya itu banyak sedikit penyal yang lembut hmm mungkin saja biasanya juga pakai roti ya hmm ini biasanya jika dengan garam pasti dengan gula ini enak sekali ini sangat sangat enak menu sehat sangat enak yang cocok untuk sarapan ya mas sanjat suka makan ini hampir setiap pagi bisa makan hmm ini kemarin beli ini ada yang ini 5% hmm ada juga yang 9% ada juga yang kemarin 0,5% ya ini kalau saya lebih suka yang 5% dan 9% iya saya juga lebih suka yang lebih fat bener jadi jika kalian jurus ya harus coba mas makan ini sarapan harus coba sudah capek tiduran ini digendong sama mama hahaha mama 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 iya iya mulai mulai rewel hahaha lapar lapar itu dia lapar hahaha papanya makan saya juga harus makan saya juga harus makan hahaha tapi iya tapi iya ini tapai doi beri Niki blueberry 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 ya karena belum pernah coba blueberry saya mau coba ini yang satu saja sudah cukup ini gimana ini malah belum pernah istri kurang rusia kalau belum pernah makan yang blueberry Iya apa ini sayangnya tortellini ya Iya seperti kita beli belinya di Semarang waktu itu yang sepertinya buatan Italia waktu di Semarang itu dan ini di sini ada tortellini dari Rusia berapa gram setengah setengah kilogram harganya berarti sekitar berapa ini 70 berarti 15.000 lah ya 114 berarti 20.000 ayo kita jalan lagi cari yang lain ini menemukan salah satu makanan khas Rusia ini nanti kita lihat apa ini ya Oke nanti saya akan coba ini rasa ayam Oke ini bersama istri saya di rumah tadi sudah dari supermarket dan beli makanan ini waktunya makan siang makan siang apa bosku nah ini makan siangnya ini erin Niki dengan kentang isi kentang isi kentang isi kentang dan apa itu dan ini 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 juga mungkin untuk lauknya ini asli Rusia ini di Indonesia ini Maya Hai sedang nyantai Hai HRG halo prib lihat-prib lihat-prib ia dan ini kata weight waduh kok malah ngantuk oke tadi bereniki ya untuk makan siang ini bereniki ini biasa disini untuk makan biasanya dicampur ini semetana sering dicampur semetana campur semetana sekarang isinya ini tambah tambah garam biar sedikit asing bagus sampur diaduk begini nah ini isi kentang ya ya isi kentang dan kita akan buka ini untuk lauknya nah ini seperti agar 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 tapi isinya ayah ya sangat tangan jadi hidup bisa enggak ada seperti ini oke kamu makan dulu ada ini enak enak isi kentang lembut sekali ini harus dengan gercica apa itu yang saus gambar seperti harus makan dengan haladec ini mustaf ditaruh di atasnya, seperti topping ini gini-gini bisa atau ya 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 ditambah mustaf ini seperti hitam makan jadi ini seperti ini, di bawahnya ini ayam ini mustaf ini rasa mustafnya sayang oh ya seharusnya tadi mungkin saya nggak begitu suka mustaf karena selalu kuat rasanya jadi mungkin harus pakai itu yang coba coba bagi yang tanpa karena saya nggak suka coba bagi yang tanpa ini akan sedikit ini makan siang yang menyiksa rasa agar-agar ini nggak ada rasanya dan ayamnya juga enak karena ini daging ini kan nggak pakai mustaf tapi pakai saus atau kecap itu lebih cocok di lidah saya kita berjigit sebenarnya tapi maya duduk duduk dekat saya ya dia nantuk menu makan siang kali ini sepertinya menu rusya apa tadi kalau kalian lihat ini jelly dengan ayam nanti di malam kita akan lihat apa yang akan saya makan untuk makan malam disini pasti itu menu rusya makan rusya saya hari ini satu hari makan makanan rusya tantangan dari istri saya kuatan oke sampai jumpa nanti malam lagi makan malam makan malam apa ini sayang makan malamnya makan malam makan malam makan malam makan malam ini adalah paprika ini makanan khas rusya paprika dengan isi nasi dan daging daging terus kuahnya kuah tomat ya ini semetana aduh ini makanan makanan apa ini makanan enak oke nanti saya akan coba review ini tambah garam juga saya di sini saya di sini oke coba ini makan namanya apa tadi nggak tahu ini saya juga oke saya makan ini campur seperti ini seperti ini mungkin denan roji ui denan roji ui ui denan roji ui 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 enak bagaimana bagaimana ini dagingnya dan sekarang campur sepetana jadi nggak begitu asem iya karena sekarang seperti ini sebenarnya enak dan dagingnya dan juga dapat paprika paprika minat sekarang ini da bau tambah pedas udah cukup enggak 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 dan ada nasinya jadi bagus cocok untuk orang ini mama yang buat ya harus coba untuk makan malam jika kalian di Rusia, coba ini makan kasusnya namanya makannya sama roti sama roti tawar selamat makan habis-habis itu untuk video kali ini saya satu hari makan makanan Ruzsa saja dari sarapan makan siang sampai makan malam nilai mantap bagus sampai jumal pada video berikutnya terima kasih kami nikah terima kasih terima kasih